assalamualaikum selamat malam sehat ya semua hari ini kita membuat keripik kentang ini dia kentang nanti dibungkusin dijual seribuan atau bisa juga dikemas lima ribuan hei suara apa itu goreng kentang ya bagaimana cara membuat kentang krispi ini kentang krispi caranya kentangnya dikupas lalu dicuci dua kali kemudian direndam dan dipotong-potong seperti ini sampai airnya jernih beberapa kali dari sini dicuci baru ke sini airnya diganti airnya diganti nih ya mbak biar dibuang airnya jadi bersih dia kemudian siapkan bumbu yaitu bawang putih ini bawang putih digiling pakai garam ini dia ya sudah digiling kemudian sudah disiapkan ya bumbunya kemudian kentangnya diparut kentang yang ini supaya crispy pakai alat apa marutnya ini dia nah ini dia kentangnya diparut pakai alat ini mana mbak tunjukin ya kentangnya dimasukkan ke lubang ini kemudian ambil satu ya ditutup kalau belum bisa kalau ketinggian karena kentangnya besar ya kenapa memilih kentang besar supaya crispy dan dagingnya banyak ya jadi bisa dipotong beberapa biji beberapa ukuran supaya bisa masuk ke kotak itu ini dia hasilnya crispy kan maksudnya tipis gitu tipis ya nanti kalau digoreng pasti crispy nih nih kemudian setelah di diparut direndam lagi dimasukkan lagi kesini ya kesini dimasukkan lagi supaya apa supaya menghilangkan getahnya dan tidak menempel di satu sama lain ya ini dia setelah itu disaring pakai saringan ini dibantui adik Sumaya ini nyaringnya ya kan setelah kering kemudian dia disaring saring ya masukkan kemari setelah itu diberi bumbu ya kan ya kan dikasih bumbu bumbunya tadi ini dia bawang putih sikit-sikit masukin sini oke dikasih garam dioles olesin baru disaring lagi kemudian kemudian digoreng minyaknya panas ya tapi gorengnya ini satu persatu maksudnya jangan gumpal sini saringan bumbunya harus rata biar semua dapat asin dia bisa gurih juga kalau mau dikasih bumbu balado boleh ini tangannya tadi sudah bersih boleh pakai sendok juga cuma supaya lebih mudah ini memisahkan satu dengan yang lain jadi harus pakai tangan ini mbak digoreng mbak mbak intan nah kasih sana sama mbak intan kalau sini ya goreng oke kita goreng oke ini minyaknya sudah panas kita masukkan ya satu satu boleh atau agak banyak baru nanti di ke usap-usapkan gitu ya gitu ya sekitar 10 menit matang ini ya jangan terlalu kuning kali ini gelap dengan lampunya ya setengah matang saja atau ya matang cuma jangan terlalu gosong baru diangkat nanti di penggorengan di perok oke supaya cepat matang ditutup pakai dandang bisa ya tutup pakai dandang menghemat gas nanti ditengok-tengok juga kita lihat hasilnya nanti ya oke kita buka ya kita lihat oh nanti ya sudah mau eh sudah mau masak ya jadi dia lebih menghemat gas ini sebenarnya minyaknya harus banyak ya biar bisa ngisi banyak kebetulan sudah mau terakhir ini minyaknya tinggal dikit oke ditutup lagi mbak belum matang ya tutup lagi nanti kita tunggu matang nah ini setelah diangkat dari penggorengan usahakan di saringan ini agak lama ya supaya minyaknya turun jadi dia tahan lama bisa sebulan sampai kering baru nanti dipindahkan ke wadah ya wadah gini setelah itu kita bungkus pakai plastik plastiknya mana op op plastiknya ini ya seribuannya kita coba bungkus nanti ya oke kita lihat aslinya nah ini kita proses pengemasan boleh dikasih bumbu balado ya seperti ini kita tuang disini baru kita aduk-aduk oke jangan terlalu banyak karena sudah dikasih bumbu tadi ya bawang putih semangat supaya rasanya tidak terlalu nyengat betul ya Allah biar hamuk ya hadikumu bersin umi pira kalau pakai bumbu balado ini kita bersin-bersin ya atau yang secara alami saja seperti ini tanpa dikasih bumbu balado bisa ya nah ini kemasannya kita kemas seperti ini ya ini seribuan mana lilinnya dok sini biar umi ini eh astah biar Allah oke ini ya kita kemas ya oke ceritik ceritik kita kemas kemudian kita kita siapkan lilin untuk merekatkannya karena kita belum ada alat rekat yang elektronik listrik kita pakai yang tradisional pakai lilin bisa lihat mbak nah ini dia sudah dikemas ya sudah dikemas supaya tidak bocor ini direkatkan menggunakan lilin tadi ya karena kentang ya enggak pala banyak dia seribuan karena kentangnya sekilo 12 ribu belum minyaknya karena minyak naik jadi ya begitu lah semua harga jadi naik jadi kita isinya enggak terlalu banyak ya walaupun begitu kualitasnya tetap terjaga ya kita letakkan disini kita kemas lagi oke oke ya diratakan mbak biar enggak bolong oke kita letak ini disini ya selamat ya selamat menikmati